Untuk mengajukan pertanyaan Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami Terima kasih atas kehadirannya Saksi-saksi Muhammad Ammar Arta Anoraga Jampang Dan Franciscus Karyanto Margun Ini semua teman-temannya Eki ya? Iya, benar ya? Benar Untuk yang pertama saya tanya dulu ke Arta Anoraga Jampang Sebelum mendekat saudara dengan Eki Apakah sudah masuk kategori sahabat atau teman biasa? Teman biasa Teman biasa ya? Iya Tadi kan ditanyakan sama teman-teman pemohon PK Tahu gak ada permasalahan apa dia dengan orang lain Atau ada geng lain Atau dengan UCL atau Rivaldi Karena sebelumnya Liga Akbar menyatakan mereka ada masalah Di persidangan sebelumnya Tahu? Gak tahu Gak tahu ya Kemudian waktu kalian bersama-sama tadi makan obat Kemudian minum Kamu kan pergi di luar nih Ya Kamu lihat waktu itu Eki memang naik motor Bawa motor gak dia waktu ke lokasi? Ketempat pertemuan kalian? Bawa motor? Bawa motor ya Dia ingat Kamu pernah ingatin dia gak hati-hati di jalan Kamu mabuk atau apa jangan pergi dulu Pernah diingatin gak? Pernah diingatin jangan balap-balap Apa gimana kamu ngomongnya? Jangan balap-balap Jangan balap-balap? Sudah habis itu mau pergi? Ya Kamu sendiri waktu itu balap-balap juga? Enggak Enggak ya Biasa aja ya Biasa aja Oke Kemudian Setelah itu Kamu tahu gak Dia kemana sampai playhopper? Tahu kamu ngikutin? Enggak Gak ikut ya Gak tahu ya Selanjutnya ke Anwar 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 Tadi Kamu menyampaikan Kalian minum sampai 4 sloki ya? Ya kurang lebih Kamu lihat waktu itu keadaannya gimana? Mabuk atau gimana? Kalau saya lihat Pribadi saya sih Gak terlalu mabuk pak Sampai rumah pun kan Saya kebun kosok kan jangkati pak Gak naik kendaraan Biasa aja jalan juga Tadi kamu juga ada menyatakan bahwa Saya berpikir ini Arif Eki ini karena memang dia tadi habis mabu-mabuan sama saya Kamu gak ada ngelarang waktu dia pulang habis mabu-mabuan Kamu kan temannya Teman apa sahabat kamu? Saya mengenal almarhum dan almarhumah itu Kalau sama almarhum Eki Sore itu Kalau sama almarhum Malam itu pak Sebenarnya tidak ada interaksi Jadi sebagai manusia pun Waktu itu kamu ingatin gak? Saya mengingatkan pak Apa waktu itu kamu ucapkan? Gak usah ngambil uang lagi pak Kalau mengenai beli rokok Atau buat beli minum es Atau jajan-jajan Ada dari saya Makan pun ada Saya sempat menawarkan almarhum ini Udah tidur aja di rumah saya Tapi jangan sampai satu kamar kan Saya gitu Habis itu Kamu ngikutin dia gak? Tidak Atau flyover Jadi kamu gak tau ada apa di flyover ya? Tidak tau Tidak tau Baik Terima kasih Selanjutnya Franciscus Herianto Marbus Silahkan Yuk Ya Tadi Franciscus Sampailah kamu ke rumah sakit Ya kamu ke rumah sakit Terus Mendengar itu adalah kecelakaan Dari siapa kamu dengar? Saya tau kabar itu dari teman saya Yang juga Siapa teman namanya? Nanti biar siapa tuh teman-teman Pemohon memanggil lagi kan? Namanya saya lupa pak Gak tau ya Lupa ya Terus Kemudian Apakah kamu waktu itu memang mengecek Dan kamu punya keilmuan Tadi kamu bilang Nah ini saya yakin kecelakaan Punya ilmu kamu untuk mengecek Karena saya lah dari lukanya pak Tapi kamu udah punya ilmu forensik kan? Punya? Enggak Enggak Pertanyaan saya punya ilmu forensik gak saksi? Enggak pak Enggak punya yang Enggak punya yang Enggak Pertanyaan termohon Yang mulia Pertanyaan termohon menjudutkan saksi Itu udah juh Provokasi Ini masyarakat yang biasa Bolehkan saya akan mengganti pertanyaan Kan seperti itu kan? Silahkan Kamu tidak akan tinggal diam Dari kamu bahasa bukan? Saya ada teman-teman saya gak boleh Nah setelah diketahui Ternyata terjadi pembunuhan Dan inkras kamu ngapain? Ya udah mikir ini pelakinya memang sudah ditangkap gitu loh Pada saat di tanggal 30 ke atas itu Terus begitu aja Kamu bilang tinggal diam Cukup ya mulia Terima kasih Ya mulia Tolong Kenapa teriak-teriak ini? Ada apa? Mana? Kalau mau teriak disini pak? Bentar Kalau mau teriak disini Saya dari kemarin sabar aja ya mulia Disini juga kami sempat Diteriak-teriak ini sabar aja kita Ya maksudnya Tolong ya mulia Sebagai penengah disini Tolong ya Kalau memang marah Ayo dimana? Itu aja kita Jangan memancing lagi pak Saya jangan Jangan provokatif Termohon Ternyata minum es Termohon Bentar 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 Bapak-bapak disini Baik tim Maupun termohon Itu dipercaya Orang-orang berpendidikan Baik Saya ingatkan kembali Tolong dijaga kepercayaan orang Baik dari penasihat hukum Maupun dari termohon Bagi penonton Saya ingatkan sekali lagi Kalau tidak bisa Tenang Ya Tidak bisa menjaga Kertik persidangan Terpaksa Terpaksa akan Kami keluarkan Dari ruang sidang Ini Ini Peringatan terakhir ya Karena Saya sempat mendengar Kata-kata yang kurang pantas Di ruang sidang Kemarin Ini peringatan terakhir ya Bagi penonton Di ruang sidang Untuk menjaga Tertiknya persidangan Dan menjaga juga Hak-hak dari Para pengohon Dan tim Termohon Yang mulia Kami hanya mengingatkan Bahwa ini live Ditonton oleh Seluruh rakyat Indonesia Di Saantreo Lusantara Akan malu kita Kita ini orang terpelajar Ya Hendaklah kita hadirkan Persidangan ini Menjadi contoh Untuk Dilihat oleh Masyarakat Bahwa kita mencari Kebenaran Bukan pembenaran Azaz Praduga Tidak bersalah Ini kami sedang Tanamkan juga Dalam Ini Diperbolehkan Dalam undang-undang Kami menemukan Pekah Artinya Walaupun sudah Diponis Dan sudah Inkra Kami melihat Ada kejanggalan Itu sebabnya Kami mengajukan Penejauan kembali Tolong Dihargai Proses yang Sedang berlangsung Jangan Provokatif Kami juga sudah Coba bertahan Juga kami Kendalikan Tim PH Untuk tidak Reaktif Overreaktif Untuk menanggapi Mohon Terbohon Juga mengendalikan Karena ini Membawa institusi Kejaksaan Ya Tolong Ini Di Di Diperhatikan Sama-sama Kami juga Gendalikan Karena kami Juga Atas nama Organisasi Untuk Majunya Karena Lewat Pimpinan Nasional Kami Sama-sama Kita Mempertahankan Institusi Nasional Karena Sesuai undang-undang Lewat Pimpinan Nasional Pradi Adalah Setingkat Menteri Sama Kedudukannya Dengan Termohon Adalah Dari Kejaksaan Agung Supaya Sama-sama Kita Menghargai Institusi Penegak Hukum Yang ada Di Indonesia Ini Demikian Majlis Yang kami Hormati Dapat kami Tanggapi Bahwa Walaupun Ada asas Pradugan Tak bersalah Ini upaya Hukum Luar biasa Kami pun Punya Kesempatan Yang sama Sama Seperti Sidang-sidang Sebelumnya Kami Hanya Menggunakan Kesempatan Kami Terserah Mau Memohon Berpendapat Kami Seperti Apa Kami Menjalankan Hak kami Selama Itu Tidak Tidak Melanggar Hak-hak Yang telah Ditentukan Nah Dan kami Tetap Berpendapat Kepada Itu Kami Hanya Ingin Menyampaikan Ini Sebagai Pesan Kami Yang Mulialah Sebagai Pengendali Disini Ya Seperti Itu Maksud Kami Yang Mulia Karena Penonton Ketika Sudah Tidak Tidak Kondusif Atau Apa Dan Pemohon Ataupun Kami Yang Mulia Terima Kasih Kami Sudah Yang Mulialah Yang Menentukan Seperti Itu Yang Terima Terima Ini Baik Sudah Disampaikan Baik Makasih Ya Kalau Semuanya Ngomong Nanti Di Balai Desa Kita Sidang Ya Kan Sudah Disampaikan Semuanya Saling Menjaga Saya Sudah Ingatkan Dari Awal Bahwa Ini Adalah Sidang Permohonan Peninjuan Kembali Ya Silahkan Pemohon Untuk Membuktikan Dari Permohonannya Dan Permohon Juga Untuk Membuktikan Dari Dalam Jawabannya Selain itu Silahkan Diormati Persidangan Ini Karena Majelis Yang akan Mengatur Jalan Persidangan Apapun Perintah Majelis Itu Untuk Kebaikan Persidangan Ini Ya Kita Sama-sama Mempunyai Tujuan Yang sama Disini Begitu Juga Dan Saya yakin Begitu Juga Pemohon Dan Termohon Baik Kita lanjut Bisa Bisa Termohon Bisa Untuk Dilanjutkan Bisa Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Terima kasih Yang Mulia Waktu Yang Untuk Saksi Ranskosia Iya Yang Pemilik Helm Tinggal Di Dugus Semar Iya Betul Masuk Kota Trebon Berarti Ketika Saudara Melakukan Pengambilan Dokumen Terhadap Helm Iya Dan Itu Saudara Lakukan Pada Saat Saudara Berada Disitu Apakah Saksi Juga Melakukan Dokumentasi Lainnya Selain Hanya Helm Yang Memang Itu Adalah Katanya Kepunyaan Saudara Kalau Maksudnya Barang Bukti Atau Gimana Kan Disitu Kan Apakah Saudara Juga Mengambil Foto Almarhum Supaya Sebagai Bentuk Simpati Karena Memang Itu Pemenang Saudara Atau Saudara Fokus Hanya Helm Saja Awal Saya Fokus Helm Cuma Di dalam Itu Yang Saya Ingat Memang Saya Sempat Memot Almarhum Tapi Yang Saya Post Di Facebook Saya Itu Di Tiga Hari Kemudian Yang Saya Tanggilan Itu Di Situ Bihak Keluarga Minta Untuk Kode Itu Dihabus Karena Biar Alasan Dengan Alasan Biar Almarhum Tenang Kemudian Tadi Kan Ditunjukkan Kepada Yang Mulia Terkait Termasuk Dari Penasihat Hukum Bahwa Ada Helm Sebelum Dan Sesudah Kan Gitu Apa Yang Membuat Saudara Terkesan Sehingga Saudara Sempat Sempat Untuk Membandingkan Atau Paling Tidak Saudara Kok Atau Secara Kebetulan Atau Memang Apa Kok Bisa Mengambil Foto Helm Sebelum Dan Sesudah Apa Ada Kenangan Terindah Terindah Menurut Saya Helm Itu Adalah Kenangan Terindah Menurut Saya Untuk Saya Pribadi Sebagai Teman Almarhum Pengingat Untuk Saya Juga Kalau Foto Yang Sebelum Itu Memang Pada Saat Itu Helm Itu Agak Nyentrik Pada Saat Itu Jadi Dengan Nyentriknya Agak Terkenal Termasuk Harganya Memang Tidak Terjangkuh Kalau Tidak Orang-orang Yang Khusus Yang Maksudnya Mahalah Mungkin Kemudian Pernikus Pada Saat Saudara Membuat Surat Pernyataan Di notaris Tanggal 17 September 2024 Ini Memang Kalian Bertikah Berbaring-baring Bertikah Baring-baring Bersamaan Pertemukan Di situ Bersamaan Memang Untuk Arta Maupun Anwar Memang itu Hari dan Tanggalnya Sama Sama Betul Itu ada Di notaris Gimana tadi Dr. Solehin Oke Itu hanya Kalian Berbika Atau ada Yang Membantu Untuk Menunjukkan Jalan Atau Memberikan Apa Mendampingi Paling dari Pihak Berhari Jadi bukan Kalian Vertiga Sendiri Tapi memang Ada yang Mendampingi Ketika Menuangkan Di dalam Surat Pernyataan Itu memang Betul-betul Apa yang Saudara Alami Atau ada Tambahan-tambahan Tetapi Saudara Yang Menuliskan Disita Seperti apa Gimana Ketika Saudara Di notaris Bertiga Kan ada Kata-kata Pada hari Tanggal Itu sudah Dikonsepkan Atau Seperti apa Yang kamu Harap Memang Cuman Itu Yang Kau Memilikan Saya Helm Itu Oke Ini terhadap Si Arta Maupun Anwar Juga Sama Bagaimana Proses pengambilan Surat Penyataan Apakah Sama Bertiga Kalau Untuk Mengambil Itu Bertiga Pak Bertiga Ya Baik Bertiga Kemudian Ada juga Yang mendami Kan Begitu Dan Itu Betul-betul Di Mana Tadi Di Di Dr. Solikin Baik Oke 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 Kalau Mohon maaf Ya Mohon maaf Karena Tadi Bilang Masalah Minuman Memang Kalian Itu Sudah Sering Sudah Saksu Sudah Sering Minum Bersama Terima Terima Tidak Tidak Ada Menekali Tentang 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 Posisi Anu Eki Apakah Tolong Diralah FTC sudah berbentuk OKP Dari 2013 Oh Gitu Jadi Memang Jadi Teman-teman saya Di luar Bisa Tidak Terima Pak Kalau Disebut Masih Disebut Gimotor Oh Anu Bahasanya Apa Sekarang Organisasi Organisasi Oke Saya Rala Karena Saya Kan Kenapa Mengucapkan Gitu Ada saksi Yang Mengatakan Seperti Itu Tetapi Kalau Saya Bilang Sekarang Organisasi Itu Lebih Pendapat Dan Lebih Baik Kan Gitu Yang Pertanyaan Saya Adalah Apakah Eki Termasuk Kalian Masuk Organisasi Itu Masuk Oke Saya Dan Anu Baik Cukup Terima kasih Cukup Ada Lagi Silahkan Saksi Francis Tadi kan Disampaikan Bahwa Setelah Meninggalnya Si Eki Kemudian Sampai Tiga Hari Datang Kerumahnya Si Eki Untuk Ikut Lantah Lilan Terus Kemudian Tadi juga Terkait Helm Disampaikan Itu Helm Dari Saksi Francis Apakah Pada Saat Di Rumah Eki Kan Waktu Itu Juga Ada Orang Tuanya Eki Saksi Ada Menyampaikan Terkait Kepemilikan Helm Ini Kepada Orang Tua Eki Pada Saat Itu Saya Tidak Sampai Hati Pak Untuk Meminta Ganti Helm Itu Pada Saat Itu Cuman Teman Teman Di Luar Itu Memang Ngomong Ada Ngomong Coba Minta Ganti Helm Kedalun Saya Seperti Kebiasaan Kita Ketika Ada Seseorang Yang Meninggal Pasti Kalau Ada Sang Putan Terkait Putan Piutan Atau Apapun Bisa Dikomunikasikan Dengan Pihak Keluarga Seperti Itu Cuma Tidak Saksi Lakukan Pada Waktu Itu Terkait Sampai Hati Terus Kemudian Selanjutnya Terkait Tulisan Helm Saksi Tadi Menerangkan Tidak Tahu Karena Sampai Sebelum Sampai Eki Meminjam Helm Kondisinya Masih Bersih Masih Bersih Terus Kemudian Pada saat Kejadian Kemudian Ada tulisan Ini Yang Kemudian Apakah Ini Tulisan Dari Si Eki Bisa Jadi Tidak Tahu Terus Kemudian Setelah Saksi Melakukan Foto Di Helm Itu Di Depan Kamar Jinasah Selain Helm Apakah Ada Benda-benda Lain Disitu Saya ingat Ada Heelsnya Pina Ada Heelsnya Pina Sepatunya Pina Apakah Terkait Kayak Baju Dan lain Sebagainya Tidak 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 Setelah Saksi Foto Kemudian Hanya Memfoto Saja Hanya Memfoto Saja Naseh Rasa Itu Punya Saya Satu lagi Kelupaan Dari Badan Nanti Saya Kurang Jelas Saudara Arta Siapa Arta Pernah Sudara Kumpul Bersama Dengan Egy Katakanlah Di Alun-Alun Atau Di Taman Taman Sumber Taman Yang satunya Yang lainnya Pernah Kalau saya Sebelum Kejadian Saya Kenal Almarhum Egy Itu Sore itu Dan saya Mengenal Almarhum Vina Itu Malam Itu Jadi Otomatis Sebelumnya Saya Belum Pernah Ketamu Pak Kan Saya Jadi Jelah Satu Lagi Iya Kalau Taman Sumber Oh Pernah Pernah Jum Berapa Saya Lupa Lupa Maksudnya Hari Lain Atau Bukan Hari Pada Hari Mohon Maaf Bukan Pada Hari Jumat Sabtu Itu Atau Enggak Enggak Tapi Pernah Ke Taman Sumber Sama Siapa Antara Lain Teman Teman Saya Oke Terima Kasih Yang Mulai Hari Ini Kami Pertanyakan Karena Tadi Yang Bersangkutan Memang Kurun Waktu Jam 16 30 Sampai Jam 21 30 Itu Bersama Tapi Di Sisi Lain Sebetulnya Ada Kemarin Sakti Yang Mengatakan Berada Di Itu Pada Hari Jadi Mungkin Yang Bersangkutan Di Lain Hari Jadi Ada Beberapa Keterangan Mengenai Waktu Yang Kami Mohon Maaf Berbeda Pandangan Dan Nilainya Belum Bersesuaian Dengan Saksi Yang Sudah Terima kasih Yang Cukup 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 Ada Keterangan Tiga Orang Saksi Ini Sekaligus Saksi Penunggu Nofum Ada Tantapan Dari Rifaldi Eko Hadi Dan Tantawan Silahkan Tantapan Saya Masih Tetap Sama Yang Mula Saya Tidak Pernah Mengenal Almarhum Eki Dan Almarhum Malafina Apalagi Punya Masalah Dengan Korban Masalah Dengan Masalah Korban Eki Dan Bina Saya Pernah Punya Masalah Sama Sekali Itu Saja Untuk Kesaksiannya Saya Terima Kasih Yang Lain Sama Sama Ya Masih Ada yang ingin Kamu Sampaikan Franciscus Ijin Yang Mulia Kami Sebagai Teman Temannya Kalau Emang Berkenan Kami Ingin Meminta Maaf Secara Langsung Mungkin Pada Tahun Itu Kalau Kami Semua Hadir Ke pusat Tiga Enggak Bagaimana Gini Pak Boleh Silahkan Disini Aja Yang Pemohon Nyamperin Silahkan Kami Ijinkan Lima Menit Selamat Ijinkan Tidak Sudah Lama Ketemu Ya Kapan Terakhir Ketemu Silahkan Silahkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.